Intro Sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, saya Gary Pura Admaja Untuk bisa menjadi seorang caregiver bagi ODD atau orang dengan dimensia Perlu pemahaman apa yang mesti dilakukan pada step-step tertentu Nah pengalaman seperti inilah nanti juga akan bisa kita pelajari Untuk bisa diterapkan dalam proses perawatan untuk ODD Saya sekarang sudah tersambungkan di Zoom bersama seorang caregiver, anggota keluarga Dan ada Erwin Parenkuan Halo Erwin Hai Pak Mangeri, bagaimana kamu? Bagus Erwin cerita sedikit dong tentang bagaimana mertua ya Mertua yang kemudian terdetect ODD, orang dengan dimensia Jurninya sendiri buat Erwin terus gimana nih? Yang dipelajari lah, kebingungan lah, kekhawatiran, ada kayak gitu Sesungguhnya kami tidak mengalami sesuatu yang bisa dibilang merepotkan satu rumah Lebih repot karena istri saya Jadi mertua saya itu 10 tahun yang lalu Beliau kurang lebih ya 10 tahun yang lalu ya Pak Mangeri dan teman-teman Itu kena stroke Terus setelah itu kemudian beliau susah jalan Tapi beliau masih beraktifitas Selang 6 tahun, 7 tahun kemudian Beliau mengalami stroke yang kedua Dan waktu itu kebetulan kami sedang berada liburan di Bali Dan simptomnya beliau tidur melulu Terus jadi kami curiga Hampir seharian tidur gitu ya Apa kelelahan dan seterusnya Akhirnya kami bawa ke rumah sakit Ternyata beliau mengalami stroke yang kedua Dan dari situlah beliau mulai dimensia Dan ini sudah masuk tahun ke 3 atau tahun ke 4 Nah saya sendiri kami di rumah Kemudian mertua jadi tinggal bersama kami saat ini Setelah beliau sakit Dan memang kebetulan tipe mertua saya ini Mertua laki-laki saya ini Beliau termasuk tipe yang pendiam Jadi banyak sekali menyimpan Jadi sehingga kami juga tidak mengalami hal-hal yang berhubungan dengan Misalnya beliau jerit-jerit dan segala macam gitu ya Saya sendiri walaupun juga sibuk berkegiatan di luar rumah Tapi sesekali berusaha untuk ngobrol dengan beliau Hanya kemampuan memorinya yang kemudian hilang Sedikit demi sedikit Jadi kadang-kadang kita bisa bicara Kemudian berhenti dan seterusnya Itu pun juga aktivitas atau interaksi yang dilakukan dengan keluarga besar lainnya Ya kadang-kadang lupa Ini siapa ya? Ini siapa ya? Jadi kami perlu refresh lagi Kira-kira demikian Yang lebih repot sebenarnya Pak Manjari adalah istri saya Karena istri saya betul-betul hands on Sebelum lama ini kami memiliki perawat Tapi sebelumnya istri saya bilang Kalau selama saya masih sanggup mengurus ayah saya I'll do it myself Jadi yang kami rasakan dalam 2 tahun kebelakang ini Itu beliau kadang-kadang gak bisa mengendalikan keinginan beliau untuk buang air kecil, air besar He can do it anytime, anywhere else Jadi itu yang kadang-kadang merepotkan Ada satu kerepotan atau kecanggungan sendiri biasanya Erwin Pada saat ada seorang ODD di tengah keluarga Yaitu level pemahaman Erwin mungkin sudah paham Jana juga mungkin sudah Tapi anak-anak apakah paham Anggota keluarga yang lain paham Ini gimana ya supaya semuanya bisa punya satu persepsi yang sama Iya kebetulan kami di rumah sangat komunikatif Jadi kami cerita Simptom sayang seperti apa Dan gejala-gejalanya seperti apa Jadi anak-anak yang sudah mulai besar Bahkan yang kecil pun tahu Kadang-kadang karena banyak sekali mertua saya menyimpan Kadang-kadang beliau ada marah ya Terutama kalau misalnya ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan secara berlebihan Kerupuk di meja makan Misalnya kalau ada itu harus diumpetin Cemilan-cemilan Apapun makanan yang ada di meja makan Kadang-kadang perlu kami sembunyikan Kalau tidak nanti dilahap semua Mertua saya suka sekali makan Kalau makan yang sehat sih gak apa-apa ya Tapi kalau satu sisir pisang juga Walaupun sehat satu pisang Tapi kalau satu sisir kan kacau juga Nah sekarang untuk tarik ke diri deh Untuk seorang Erwin sendiri Apa yang Erwin pelajari Hikmah yang didapat dari lihat ini Sebenarnya Yang saya pelajari dari berbagai macam informasi Dan juga ngobrol dengan teman-teman yang juga punya keluarga Atau bahkan seperti DIY yang ngurusin tentang Alzi Saya belajar banyak Dan kebetulan juga di awal-awal tahun Ketika DIY melakukan berbagai macam Campaign dan aktiviti saya juga sempat terlibat beberapa kali Untuk kegiatan-kegiatan Alzi Awareness Yang saya pelajari adalah Dan yang saya Saya simpen ya bahwa kita tuh gak boleh overthinking Paman Geri dan teman-teman Kita gak boleh menyimpan segala sesuatu di dalam perasaan kita gitu Dan dari berbagai macam literasi yang saya baca Memang We have to live our life to the fullest Meaning artinya Apa yang sudah berlalu Is no longer exist Jadi kita gak perlu terlalu carried away Even apalagi baper yang berlebihan gitu Saya belajar dari situ gitu Untuk To enjoy my life Apapun yang terjadi saat ini kan Satu dunia juga menderita ya Karena covid Kita restless dan kita takut Tapi Saya belajar dari One step ahead Satu langkah demi satu langkah Mulai dari Mengenal mertua saya Yang kemudian dimensia Dan saya belajar dari teman-teman di Alzi Bahwa Ya We have to Enjoy our life And not to carry it away Jadi itu yang saat ini Yang saya pelajari dari Semua situasi yang saya alami Dalam kehidupan saya Mungkin 10 tahun kebelakang ini Paman Geri Bersama Erwin Parenkuan Untuk bisa mempelajari Dan mendapatkan hikmah Untuk menjadi seorang caregiver Bagi ODD Jangan terlalu galau Karena itu bisa menjadi salah satu pemicunya Sampai ketemu lagi Jangan terlalu galau Jangan terlalu galau Terima kasih telah menonton! Jangan terlalu galau